Dan dari mana-mana orang mencari bibit pasti akan di wilayah urut sewu. Ya karena secara turun-temurun, sapi PO kebumin sudah dipelihara dari sejak dulu kala, Pak. Dan peternak di Kebumin sangat bangga, Pak. Sangat bangga dengan sapi PO-nya. Tempat yang membedakan dengan sapi PO yang lain itu pertama adalah dari bentuk kepalanya, Pak. Bentuk kepala sapi PO kebumin itu lebih berkembang. Jadi kalau sapi PO umumnya kepalanya agak panjang, tapi kalau PO kebumin kepalanya agak bekem. Terus gelambirnya berlipat-lipat dari idagu sampai ke belakang, menyambung sampai tali pusar. Sejak kecil sudah berpunuk, Pak. Baik itu jantan atau betina itu sudah berpunuk. Dan punuknya kalau di sini istilahnya mbadong, Pak. Mbadong itu kayak di pewayangan akan ada yang bentuknya seperti ini, Pak. Dan yang ketiga adalah di ekornya. Ekor itu kalau di sini tenang membuntuk perkembang, Pak. Jadi dari atas besar terus merucut sampai ke bawah. Itu sudah. Kalau empat sifat kualitasnya tidak ada, berarti itu dianggapnya bukan sapi PO kebumin, Pak. Pipin sapi yang ada di kebumin adalah murni 100% adalah sapi lokal PO kebumin yang sudah di mendapatkan surat keputusan Menteri Pertanian pada tahun 2015 sebagai galur murni sapi PO kebumin. Kami rutin juga melakukan pembinaan. Kami juga rutin memfasilitasi para rekorder. Jumlah rekorder kami ada 150 orang di fasilitasi jasa atau komod dari Pemkap. Laporannya selalu rutin. Kami terima sehingga untuk sapi yang baru lahir sampai dengan jadi bibit selalu tercatat. Prinsip-prinsip perbibitan yang pertama adalah menimbang, mengukur, mencatat, dan melaporkan. Semuanya itu terpenuhi data-datanya dan juga administrasinya itu baru ada dinyatakan ternak yang mendapatkan sertifikat. Dengan recording yang bagus, kita bisa menghindarkan dari embedding. Karena bagaimanapun juga dengan kawin alam akan sangat terdeteksi dengan adanya ekor bumi. Sehingga memang betul-betul silsilah ataupun data dari seekor bibit sapi PO kebumin selalu ada datanya. Dari pejantan punya pak tulik terus dikawinkan sama punya pak salimun, nah itu pendetnya saya beli. Waktu itu saya beli harganya sekitar Rp20 juta, saya biar cash. Nah terus saya rawat sampai sekarang gede ini. Kalau bener-bener bibitnya bagus kan, nah nilai jualnya itu pasti lebih tinggi. Bapaknya ini, bapaknya Belongo itu dulu dibeli sama Pak Presiden SBY waktu itu. Ya ini sampai sekarang ini yang masih bisa dilestarikan, ya keturunannya pun banyak. Tentunya dalam memproduksi bibit belum tentu semuanya keluar sebagai bibit. Nah itu kalau yang tidak masuk kategori bibit maka akan dibesarkan ataupun digemukan. Ataupun seandainya itu jantan, jantan tapi tidak masuk kategori bibit maka itu akan digemukan nanti akhirnya dikotong, dijual atau dipotong. Bagaimanapun caranya tetap sapi bibit itu kita pertahankan. Harus dipertahankan. Saya pilih bibit PO. Kami bangga dan kami pastikan bahwa sapi PO terbaik di Indonesia adalah sapi PO kebumen. Sapi PO, PO kebumen, Jawa, Perbibikan, Magatun, Magatun! Terima kasih telah menonton!